Nomor 22 Selembar kertas bermasa M Ini saya gambar selembar kertas Ini masanya M Di atas kertas diletakkan balok bermasa M besar Ini M kecil Di atasnya disini ada balok bermasa M besar Ini seharusnya kertasnya digambar putus-putus tadi ya Nah ini ada balok Baloknya transparan kalau gitu ini ya Oke ini ada balok Masanya M besar Ini saya perlihatkan sedikit kertasnya Oke ini adalah masa M kecil adalah masa dari kertas Koefisien gesek statik dan kinetik antara kertas dan balok Ini adalah mu S ini mu K Jadi ada mu S ada mu K Ya jadi ada mu S ini adalah Koefisien gesek statis Dengan mu K koefisien gesek kinetis Apa itu mu S? Koefisien gesek saat benda masih diam Nah mu K adalah koefisien gesek saat benda bergerak Oke Sedangkan koefisien gesek statik dan kinetik antara kertas dan meja adalah mu S2 dan mu K2 Ini antara kertas dan balok Ada ya satu Antara kertas dan balok Jadi di bawah balok disini Di bawah kertas ada meja Ini meja Jadi Antara kertas dan balok itu yang atas Ini adalah mu S1 dan mu K1 Nah disini di bawah ada antara kertas dan meja disini Saya kasih warna hijau Untuk membedakan Disini antara kertas dan balok disini Ada mu S2 dan mu K2 Oke Besar gaya minimum yang harus diberikan untuk menarik kertas dari bawah balok tanpa membawa serta balok adalah Nah gaya minimum Gaya minimum Adalah gaya yang bisa mengatasi atau mengantisipasi gaya gesek statis Nah ini satu hal penting bahwa mu S itu selalu lebih kecil dari mu K Ya mu S itu selalu lebih kecil dari mu K Nah tetapi agar kertas ini bisa bergerak Ya untuk mencapai mu K paling tidak harus mengatasi mu S Harus lebih besar atau tepat sama dengan Ini tepat apa mau bergerak Ya karena ini diminta adalah gaya minimum Besar gaya minimum Ya jadi praktis saat Mu S ini sudah tercapai Ya jadi Gaya minimum untuk menggerakkan kertas Ini adalah saat Gaya itu sudah bisa mengatasi gaya gesek statisnya Begitu masuk Dia bergerak sedikit saja Ya dia sudah pindah menjadi gaya gesek kinetis Dan kertas bisa bergerak tanpa Membuat balok ini ikut bergeser Nah seperti itu Nah sekarang Gaya Gaya gesek ini ada dua Yaitu bagian atas dan bagian bawah Bagian atas saya kasih Yang hijau Ya gaya gesek ini Yang diakibatkan gaya normal dari balok Balok ini ada gaya normal Ke atas Nah besar gaya normal Ini sama dengan berat balok Ya berat balok W balok Adalah Mu K Ya Mu S Maaf Mu S nya ini minimal kan harus sama dengan Mu S Ini Ini dikalikan gaya normal dari balok Yaitu Mu S kali Masa kali gravitasi Nah selain kertas ini bergesekan dengan balok Kertas ini bergesekan dengan Meja Nah saat bergesekan dengan meja Berat Yang dikalikan Mu S dari meja ini Ada dua Yaitu berat dari kertas itu Jadi W Kertas Ditambah W nya balok Ya Ditambah W nya balok Jadi Ini adalah Ini bukan WB ya Ini FG seharusnya ini Saya tadi Ini adalah FG yang disebabkan oleh balok Jadi FG seh Kertas dan balok Sekarang FG seh Kertas Dengan Plus balok Ya Kertas dengan meja gitu aja ya Jadi FG seh kertas dengan meja Meja ini tadi Kertas dengan balok Ya Ini kertas dengan balok Ini kertas dengan meja Yaitu Mu S kali N Balok Tambah N dari Bukan N balok Tambah ya N balok Tambah kertas Jadi Meja ini Gaya gesek yang bawah ini Disebabkan oleh Masanya kertas Dan masanya balok Jadi Ini Mu S Jadi Masa Ini masa balok ya Masa balok M besar ya Ini M besar Ini M kecil Tambah M besar Nah Seperti itu Ini Mu S nya Ini tadi Mu S 1 Ini Mu S 2 Gaya gesek total Ini kalau Dijumlahkan Ya Gaya gesek total ini Kalau ini dijumlahkan Berarti Mu S 1 Kali masa Kali gravitasi Ya Ini adalah Masa dari Balok Masa besar Dan Mu S 2 Ini Masa kertas Tambah Masa Balok Berarti Yang benar Yang mana ini Yang benar Yang C Ya Jadi ini Masa Kali gravitasi Ya Ini Mu S 1 Ini Sebentar Ini Kalau dijumlah Ini kan Berarti Ini Bukan Hanya Masa N ini Nah ini Kali gravitasi Belum saya Kalikan gravitasi Ini Kalikan gravitasi Disini Berarti Ini Kalau dijumlah Mu S 1 Kali masa Besar Kali gravitasi Tambah Hasil Perkelian ini Adalah Mu Dari S 2 Kali Masa Besar Kali gravitasi Ya Masa besar Kali gravitasi Tambah Ini Kalikan Kesini Mu S 2 Kali Masa Kecil Kali Gravitasi Masa Kecil Ini Adalah Masa Dari Kertas Nah Ini Kalau Masa Kali Gravitasi Ini Saya Keluarkan Masa Kali Gravitasi Ya Ini Adalah Mu S 1 Tambah Mu S 2 Nah ini Coret Maaf Mu S 2 Tambah Nah ini Masa Kali Gravitasi Langsung Dikalikan Aja Masa Kali Gravitasi Masa Kali Gravitasi Kali Kali Mu S 2 Jadi Yang Benar Adalah Yang C Baik Ini Pembahasan Untuk Nomor 22 1 2 2 2 3 2 4 6 6 7 7 7 9 Terima kasih.